Intro Di era digitalisasi ini penggunaan media sosial menjadi sangat penting. Lantaran bisa sebagai wadah dalam mengekspresikan dan mempromosikan diri, terutama bagi pemain teater. Namun juga harus dikemas dengan kreatif agar berkualitas. Menjadi seorang pemain teater atau aktor, memiliki kepercayaan diri dan kemampuan teknis, serta pengetahuan atau wawasan yang ditunjang lewat proses kreatif. Di era digitalisasi ini penggunaan media sosial menjadi sangat penting. Lantaran bisa sebagai wadah dalam mengekspresikan dan mempromosikan diri, terutama bagi pemain teater. Namun harus dikemas dengan kreatif agar berkualitas. Demikian diperlukan aktoran sutradara Rudi Karnowai Dialog One Workshop Teater yang digelar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan di Gedung Balai Rung Sari, Taman Budaya Kalimantan Selatan Janasan Basri, Banjar Masin Utara yang dilaksanakan setelah 3 hari mulai 28 sampai dengan 30 Juli 2022. Menurut Rudi Karnow, menjadi seorang pemain teater, wan aktor memiliki kepercayaan diri wan kemampuan teknis, serta pengetahuan atau wawasan yang ditunjang lewat proses kreatif. Sehingga perlu adanya olah tubuh, mengolah pokal, serta mengolah sukma. Sementara itu aktor wan dosen ISI, Yogyakarta, Rukman Rosadi, WT Akuni Prima TV, memadakan, siniman daerah harus lebih meningkatkan kualitasnya hingga mencapai titik nangal lebih tinggi. Siniman di daerah pun bisa masuk ke dunia perpeleman dengan cara mempromosikan diri dengan memanfaatkan media sosial. Kalau langkah-langkahnya, kalau teman-teman di daerah, tadi sebenarnya sudah beberapa saya sampaikan, ya bikin kalau kita punya Instagram, jangan cuma dipakai untuk hal-hal yang tidak berrelevan dengan tujuan hidupnya masing-masing. Itu kayak mediumnya sebuah perusahaan. Kalau aktor ya, ambilkan skill-skill keaktoran di IEMU supaya orang tahu bahwa kita punya kemampuan, punya kebiasaan di titik itu. Tapi yang harus juga terus dijalankan adalah proses belajar menuju capaian bahwa kita aktor atau yang layak bersanding dengan siapapun aktor di Indonesia. Tapi sekali lagi, itu memang ada syarat ilmu pengetahuan. Jadi kalau mau bikin program-program, bikin program-program yang menambah ilmu pengetahuan supaya suatu hari buahnya, eh pohonnya ini tumbuh untuk bisa berbuah. Tapi kalau yang kita adakan program-programnya, adalah soal-soal, apa namanya, show aja, makanya show itu akan selesai pada show. Tapi kalau programnya adalah mencari lu pengetahuan, suatu hari akan punya buahnya. Rukman Rosadi berharap, kegiatan ini nantinya bisa terus berkelanjutan dengan menggelar beberapa workshop atau festival untuk meningkatkan kemampuan, wan pengetahuan, serta wawasan seniman di daerah. Ya, kalau setidaknya ketika kita sudah melakukan diskusi itu, setidaknya saya memantik gitu, kan tugas saya ngomporin aja ya, tugas saya ngomporin aja, berikutnya ada pull-up-pull-up yang terjadi setelahnya. Misalnya, kalau mau ke film, gimana caranya? Belajar dulu realisme. Nah, mungkin next step-nya adalah mungkin bikin workshop realisme, bikin workshop acting realis, bikin festival realis, gitu. Kemudian, mulailah setelah itu, baru bikinlah film-film pendek dengan medium sederhana aja, pakai handphone, cobain bagian cerita sederhana, bikin film pakai handphone. Semua media kita yang sederhana, nggak ada masalah ya, soalnya adalah berkualitas nggak yang ada di dalam yang sederhana itu. Kalau yang di dalam sederhana itu berkualitas, siapapun pengen lihat. Tapi, sehebat apapun alatnya, kalau yang di dalam yang nggak ada kualitasnya, siapa yang mau lihat? Ya, artinya teknologi itu nggak cukup memuka manusia ya, misalnya.